Istilahnya kebetulan saya dulu dari kampung tidak bisa nyupir ya jadi ya jadi asisten dulu Asisten supir? Asisten supir lah Kalau sekarang saya sudah 56 tahun sekarang artinya separuh lebih dari hidup saya sebenarnya saya di disini Artinya kalau kita Assalamualaikum apa kabar teman JNN semoga semuanya dalam keadaan sehat seperti saya disini sehat dan bahagia Berjumpa lagi bersama saya Rol Suara Praja di podcast JNN Untold Story JNN Punya Cerita Ngomongnya kenceng banget ya Karena saya memang ini kerjanya itu dari dulu mencari rezekinya itu dari suara Bukannya suara sebetulnya dari kata Nah saya mencari rezekinya itu dari dulu dari kata Kata itu kan ada yang diucapkan ada yang ditulis Jadi memang Tuhan dari dulu menganugerahkan kepada saya kemampuan untuk mengolah kata Istilahnya kalau orang Inggris bilang wordsmith Kalau blacksmith kan tukang besi pandai besi Kalau saya pandai kata mungkin ya jadi disuruh nulis suka Disuruh ngomong apalagi siaran saya bicara Shooting di TV saya bicara Ngemisi di atas panggung bicara Apalagi zaman pandemi seperti sekarang eventnya virtual dimana-mana bicara juga Termasuk di podcast ini bicara juga Nah istilahnya itu linear Karena dulu kuliahnya pun saya komunikasi Jadi memang senang ngomong Nah mungkin Allah juga melihat Ronald ini memang kemampuannya dibicara Yaudah saya kasih rezekinya lewat bicara Gitu Alhamdulillah terima kasih Allah Nah saya bajunya rapi Nih ya bagi saya sih gini rapi sih Jadi kenapa saya berpakaian proper begini sebagai ala-ala host Karena yang saya unang bukan orang sembarangan Direktur Hati-hati Beliau adalah Direktur Operasional dari JNA Di samping saya ada Pak Edi Santoso Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Edi Pak Edi ini ngantor boleh baju bebas gini Casual gini boleh Pak Kebetulan sekarang ini Dengan ada pandemi kan kita gak pernah ketemu-ketemu sama ini ya Berarti memang setiap hari cuma di kantor terus Jadi setiap hari datang Kita juga ke meeting-meeting dengan Zoom Zoom ya online ya virtual semua Iya virtual semua Jadi pakai casual sih oke juga sih Biar juga kita menyesuaikan dengan customer-customer kita juga Benar Kebetulan customer-customer kita sekarang rata-rata juga Anak-anak milenial semua sih ya Iya Sekarang kan Jamannya e-commerce Betul Jadi kalau kita bicara Dulu ya Dulu kalau kita bicara customer kita itu rata-rata corporate dan sebagai sekarang Para seller-selektur rata-rata itu di bawah 30 tahun semua UMKM-nya pun yang mudah-mudah sekarang yang punya Kalau udah tua kayaknya makanya sebenarnya Makanya kayaknya ngikutin nih Pura-pura biar agak milenial juga sih Pak Eddy ini milenial Tahun 70-an Pak Milenial pada zamannya Udah kolonial nih Baik Ini yang teman-teman JNE harus tahu Jadi di belakang Sebuah hal yang menyenangkan ketika teman-teman nerima paket JNE Ada sebuah proses panjang Beliau ini yang bertemu jawab Karena direktur operasional Betul ya Pak ya prosesnya panjang ya Sekarang sih direktur Tapi ini ya Teman JNE harus tahu bahwa awal karir Pak Eddy di JNE adalah Saya kebetulan dari jadi dari bawah sih ya Nah kebetulan saya masuk di JNE itu kan JNE baru kalau nggak keliru dari 20 orang Baru 20 orang Karyawan awalnya baru 20 orang Kebetulan saya tahun kedua Jadi kalau kita bicara JNE itu tahun 90 kan sudah berdiri Saya tahun 91 bergabung di TIKI Terus 92 awal kebetulan saya dimutasi Kebetulan kan antara TIKI sama JNE itu kan masih Kami dipindah ke JNE Kebetulan JNE butuh untuk yang bertanggung jawab di domestik Kebetulan waktu itu belum ada makanya saya dipindah ke domestik Namun demikian kalau kita bicara JNE untuk awal baru 20 orang Jadi operasional juga masih sangat sedikit sekali Jadi ya karena waktu itu juga saya juga masih orang newcomer lah Jadi ya apapun dikerjakan Dikerjakan Dari ya istilahnya kebetulan saya dulu dari kampung Tidak bisa nyupir ya jadi ya jadi asisten dulu Asisten supir? Asisten supir lah Asisten supir yang nganter paket Oke ya betul Jadi sampai sekarang driver saya masih ada Masih ada sebetulan beliau kayaknya masih jadi driver juga sih Yang dulunya dia asistennya oleh bapak supir Sampai sekarang masih menjadi supir gitu ya Masih jadi driver kebetulan yang dulu Ayo Ed angkat-angkat dong nih Dianterin dan sebagainya tugas saya dulu Oke berarti itu tahun 92 Tahun 92 awal 92 berarti sudah 29 tahun yang lalu 29 tahun yang lalu Dari kalau dari perkarir di TQ berarti sudah 30 tahun 30 tahun Genap ya Oke Sekarang Sudah menjadi direktur Apa yang sudah bapak lalui sejak Pertama kali bergabung sebagai asisten supir Asisten driver Sampai sekarang menjadi direktur Apa saja yang sudah bapak lalui? Kalau kita bicara JNI waktu itu kan JNI itu kan masih ini ya Jadi dari awal itu Semua itu jadi Harus orang itu harus multi Masih talenta Multimulitasi Disuruh ini bisa Ini bisa Ini bisa Nah kebetulan saya itu Kalau disuruh bos itu Apa aja oke lah Saya gak pernah menolak Apa ini pekerjaan Meskipun gak bisa Menolak-menolak bisa saya oke dulu Nah dan kedua Kebetulan kan Belajarnya kan banyak banget ya Pak Kalau kita bicara di JNI dulu Kalau kita waktu di TQ Karena sudah settle Perusahaan besar Sudah job desk itu sudah sangat jelas Nah waktu di JNI Semua harus bisa Jadi jadi driver ya Jadi driver harus bisa Otomatis harus belajar juga waktu itu Harus belajar menjadi driver juga Akhirnya juga Dengan minta tolong Sudahlah tolonglah Diajarin Diajarin Akhirnya jadi driver Terus yang kedua Kalau kita bicara Proses operation itu kan dari Kalau bahasa kerennya sekarang Ada first mile Ada mid mile Ada last mile Oke lah sekarang Kalau kita bicara First mile Kalau itu Itu ada Proses pick up Ada proses money Dan sebagainya lah Sampai Di penerima Akhirnya saya coba Beranikan diri waktu itu Dari first mile Apa yang bisa Kami lakukan Jadi mengenai masalah pick up Saya coba arrange Perkenaan bagaimana On time pick up Dan sebagainya Akhirnya Dengan kondisi gitu kan Atasan Mengetahui Oh dia rupanya bisa Bisa di situ Bisa masukin ke situ Terus belajar Mengenai masalah Di airport Jadi Saya itu Mulai di airport Tahun 93 Saya sudah mulai di airport Jadi bagaimana Belajar pembuatan Surat muatan udara Itu adalah Jadi memang Dari Bener-bener Waktu itu JNA Tidak banyak Karena dari Hanya 20 orang Di situ ada Kurir Di situ ada Administrasi Ada customer service Belum kalau kita Bicara di waktu itu Ada Pak Jawari Ada Pak Chandra Pak Ferry Belum 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 hadir Beliau kalau enggak Keliru Tahun 94 Atau 96 Bulat baru Bergabung dari JNA Jadi memang Semua kita harus Harus bisa gitu loh Dan malah itu Mendatangkan keuntungan Buat Bapak Jadi tempat Belajar banyak ya Kalau saya waktu itu Masih di Tiki Mungkin karena Jobdesnya udah jelas Ya itu Itu aja Betul Pak Enggak gengsi Pak Belajar apapun Pak Atau misalnya Itu kan gini Itu kan bukan jobdes saya Misalnya kan ngajarin ini Jadi Mungkin gini ya Setiap orang Beda-beda Makanya Kalau saya Memberikan inspirasi Kepada teman-teman Dan sebagainya Saya jujur Waktu dari Jawa Ke Jakarta Itu saya lulus tahun Lulus ekonomi Fakultas ekonomi Itu tahun 1989 Milenial Saya udah lulus Milenial waktu itu Milenial pada zamannya Kan sama saya juga Jadi waktu itu Saya lulus Kuliah Terus mencoba Apa namanya Ke Jakarta Biasalah Dari Jawa Biasa ke Jakarta Ya kalau dulu Orang-orang kan Kalau sudah Sarjana Itu kayaknya Kerja apa aja Kayaknya Makanya sekarang Kepada anak-anak saya Kepada ini Pokoknya udahlah Kalau sekarang Coba kita kerja apa aja Jangan kemisi Jangan males Yang penting Yang penting Kita harus Apa namanya Bisa Bisa Bagaimana kita bisa Mendapatkan uang Waktu itu Pikiran saya Yang penting bertahan hidup Jadi waktu itu Begitu sih Jadi Kalau kita bicara JNI Memang Waktu saya Awal masuk Dalam kondisi Cuman baru 20 orang Jadi saya bisa Belajar Jadi keuntungannya Disitu Di saat Perusahaan Baru dibentuk Segala sesuatu Masih terbatas Disitulah Ajang Pak Edi Untuk menambah skill Menambah ilmu Menambah relasi Jadi Semenjak Jadi asisten Driver Sempat jadi driver Saya bukan Jadi driver Tapi kebetulan Karena waktu itu Saya sudah mulai Banyak belajar Jadi semua Proses itu Saya kebetulan Saya bertanggung ucap Terhadap semua Kiriman-kiriman domestik Jadi domestik Akhirnya domestik Saya bertanggung ucap Apa itu jabatannya Apa waktu itu Pak? Waktu itu Gak ada jabatan Oh gitu? Gak ada jabatan Kebetulan Yang bertanggung ucap Di malam Cuma tiga orang Tiga orang itu Kebetulan Sekarang juga Masih ada juga Semua disini Ada Teman saya Saya ini Ada Mas Taklan Kebaktan Driver saya dulu Sekarang juga Mas driver Ada Mas Mukti Kebetulan Mukti Sekarang itu Sekarang dia Jadi supervisor Di outbound Nah kebetulan Saya Waktu itu Ya juga Pekerja juga Saling bahu-mubahu aja Nah kebetulan Malam juga ada ekspor Saya juga belajar Juga ekspor Jadi akhirnya Saya juga Akhirnya ekspor Juga bisa Domestik juga bisa Alhamdulillah Terus suatu saat Waktu itu Saya ditunjuk menjadi supervisor Kalau kondisi saya Sudah menguasai Akhirnya Saya Waktu itu Di tahun 2000 Sorry 95 ya 95 saya pindah siang Waktu itu saya kerja malam terus Oh Jadi Kerja malam terus Jadi tidak ada siang Jadi memang Saya kerja itu Dari hari Sabtu Sampai hari Minggu Jadi memang tidak ada libur 7 hari seminggu Dan malam terus Malam terus Tidak ada libur Sama Terus Saya pindah siang Kebetulan Saya membantu Pekerjaan dari Pak Chandra Karena Domestik saya sudah Mulai menguasai Ekspor Kebetulan saya membantu Pak Chandra Untuk administrasi import Jadi Ekspor bisa Import juga bisa Nah kebetulan Keren Nah terus tahun 2000 Sorry 96 Kebetulan JNA dapat proyek Waktu itu Dapat proyek Kerjasama Kebetulan gini Telkom itu Akan Ada trial Sebelum ada fleksi Sebelum ada fleksi Bagaimana Telepon yang ada di rumah Itu secara wireless Jadi Tidak menggunakan Rumble Jadi trialnya itu Di Jawa Tengah Sama Jawa Barat Waktu itu Nah Jawa Tengah Kebetulan Yang pegang MGTI MGTI itu Perusahaan Jepang Dimana kerjasama Di situ Kerjasama Dengan Sumitomo Corporation Nah kebetulan JNA itu Ditunjuk Untuk Eksimnya Untuk Warehouse Untuk Distribusi Sampai di Apa Namanya Side Jadi Kebetulan Saya ditunjuk Sebagai Site Manager Waktu itu Keren lah Pokoknya Bahasanya Site Manager Jadi Keren banget Waktu itu Jadi Saya pegang Di Semarang Selama 2 tahun Alhamdulillah Waktu itu Secara Pekerjaan Sakses Menurut Sumitomo Akhirnya JNA Sampai sekarang Masih Kita Sebagai Ditunjuk Kalau terjadi Ada Istilahnya Projek-projek Di Sumitomo Sampai sekarang Sampai sekarang Masih Jadi Waktu itu Kita Di Trial Dengan JNA Jadi Alhamdulillah Proyek Di Semarang Sukses Saya kembali Ke Jakarta Alhamdulillah Waktu itu Sama Management Saya Jadikan Manager Operation Waktu itu Jadi Titik Balik Itu Mas Proyek Sumitomo Berhasil Terus Perjalanan Saya Pak Selamu Ya Selamat Perjalanan Tahun Saya Di Operation Sampai Tahun 2003 Kebetulan Kok Saya Begini Begini Aja Saya Coba Waktu itu Saya Menghadap Kepimpinan Bagaimana Kalau Saya Pindah Ke Kebetulan Secara Basic Ekonomi Senangnya Jualan Makanya Kalau Saya Bicara Masalah Apa Namanya Proses Operation Kan Saya Sudah Sangat Paham Sedangkan Kalau Bicara Sales Itu Yang Dijualkan Prosesnya Servisnya Jasa Kebetulan Service Mengenai Masalah End to end Proses Saya Sudah Sangat Paham Makanya Pada Saat Saya Saya Menyampaikan Kepada Customer Harusnya Customer Sangat Paham Tinggal Saya Bicara Mengenai Masalah Bicara Costing Saja Akhirnya Tahun 2003 Saya Memberanikan Saya Cuma Cuma Pengen Pak Bisa Nggak Saya Pindah Ke sales Biar Melajukan Diri Karena Saya Sudah Di Operation Sudah Cukup Lama Diperbolehkan Waktu itu Alhamdulillah Saya Diperbolehkan Dan malah Jabatan Saya Jadi Naik Saya Juga Nggak Nyangka Juga Ini Semua Perjalanan Saya Nggak Tahu Juga Perjalanan Alhamdulillah Tahun 2003 Saya Diangkat Jadi Senior Sales Senior Sales Manager Pada Saat Itu Kebetulan Saya Waktu itu JNE Belum Ada E-commerce Jadi Memang E-commerce Itu Masih Sangat Kecil Sekalilah Kalau Kita Bicara E-commerce Di JNE Sebenarnya Mulai Booming Itu Sebenarnya Mulai Adanya Blackberry Blackberry Itu Jadi Pada Waktu Itu Saya Fokus Di Tender Tender Di Pemerintah Di Pemerintah Dan Sebagainya Dan Alhamdulillah Pada Saat Itu Mungkin Juga Lumayan Cukup Berhasil Di Seles Akhirnya Saya Dikembalikan Ke Operasi Tapi Untuk Di Level Direktur Jadi Menjadi Direktur Operasional Sudah berapa Tahun 2008 Sekarang Tahun 2021 Sekarang Sudah Lama 13 Tahun Menjebat Sebagai Direktur Operasional Karena Bapak Memang Menguasai Dari A Sampai Z Artinya Untuk Proses Di Operasi Ini Cukup Cukup Ngerti Arti JNE Buat Bapak Apa Jadi Gini Kalau Kita Bicara JNE JNE Itu Kalau Sekarang Saya Sudah 56 Tahun Sekarang Artinya Separuh Lebih Dari Hidup Saya Sudah Saya Di JNE Artinya Kalau Kita Bicara Rumah Saya Yang Pertama Itu Harusnya Itu Sudah Bagian Daripada Darah Dan Keluarga Kami Bicara JNE Dan Bapak Menjadi Saksi JNE Dari Yang Cuma 20 Orang Menjadi Sekarang Berapa Tim JNE Sekarang Kalau Kita Bicara JNE Secara Keseluruhan Sebenarnya JNE Itu Hampir 40 45 Sampai 50 Ribu Yang Bekerja Di JNE Cukup Banyak Sekali Banyak Pak 20 Orang Pak Kalau Kita Bicara JNE JNE Itu Punya Point Of Operation Kurang Lebihnya Itu 500 550 Point Of Operation Disitu Juga Ada Point Of Sales Itu Ada 7000 Jadi Cukup Banyak Banyak Sekali Ya Karena Yang Bisa Menyaingi Jumlah Dari Minimarket JNE Pak Saya Kalau keluar rumah JNE 11 Jadi Kalau kirim paket Sudah Pernah susah Misalnya Kedriver Saya Terus Kirimin paket Kebanyu Buat orang tua Saya JNE Yang mana Yang mana Yang mana Masalah Karena Emang Dimana Mana Jadi Jadi Memang JNE Ini Keluarga Bapak Sudah 30 Tahun Dan Ikut Tumbuh Dan Berkembang Bersama Sudah Suka Dukanya Saya Ngerti Tapi Menjadi Seorang Direktur Operasional Kesibukannya Gimana Sibuk Banget Menikmati Hidup Selain Kerja Apalagi Ya Memang Gini Kebetulan Saya Itu Kan Sebenarnya Bukan Sebagai Player Tapi Sebagai Penikmat Suka 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 Kebetulan Kalau kita Dulu Dulu Waktu Di sales Kebetulan Kan Karena Sering Ada Waktu Di luar Dan Sebagainya Jadi Mungkin Kalau Seminggu Tiga Kali Kadang Kadang Bisa Saya Ke Cafe Kebetulan Di belakang Sarina Ada Cafe Jadi Setiap Live Music Saya Suka Nongkrong Sama Nongkrong Di situ Mungkin Nonton Band Yang Sama Kita Senangnya Seni Art Musik Cuma Penikmat Penikmat Pemain Musik Apa Yang Disukai Pak Edi Apa Top 40 Top 40 Top 40 Jaman Kapan Sekarang Sekarang Gak Ngerti Dikit Masa Beneran Coba Coba Musik Top 40 Jaman Sekarang Yang Pak Edi Lagi Suka Apa Mungkin Bukan Top 40 Sekarang Sekarang Ya Mungkin Kayak Bruno Mars Mungkin Saya Lebih Indonesia Musik Seperti Apa Ya Kayak Mungkin Kalau Dewa Ketuaan Saya Ada Kayak Selawan Seven Terus Kayak Sorry Mas Dhani Dewa Dhani Ketuaan Wow Selawan Seven Peter Peter Dan Sebagainya Banyak Tahulah Pak Edi Tahu Ada Album Namanya Ronald Disco Sorry Itu Album Saya Album Bermutu Yang Tidak Laku Itu Tapi Itu Album Bagus Kata Saya Bagus Jadi Apa Senangnya Nonton Live Music Koleksi Juga Koleksi Si Enggak Juga Tapi Saya Lebih Karena Akhirnya Gini Kebetulan Saya Mungkin Karena Suka Di Ini kan Lama-lama Juga Istri Enggak Suka Juga Karena Setiap Seminggu Bisa Tiga Kali Di Nongkrong Di Cafe Dan Sebagainya Akhirnya Yaudah Kamu Bikin Kopi Aja Deh Yang Penting Ada Live Musik Jadi Kamu Bisa Nongkrong Disitu Jadi Solusinya Adalah Punya Kedai Kopi Yang Ada Hiburan Live Musik Nah Alhamdulillah Sekarang Setiap Minggu Kita Bisa Main Musik Dengan Teman-teman Juga Dulu Kalau Pulau-pulau Yang Terluar Itu kan Ada Pesat-pesat Berintis Sekarang Ini Sekarang Sudah Tidak Ada Dan Kondisinya Itu Sangat-sangat Tergantung Dengan Adanya Kapal Yang Sekiculnya Kalau Ombak Gede Mereka Akhirnya Pasti Ada Masalah-masalah Disitu Jadi Kalau Ada Satu Persen Aja Itu Ada 15.000 Permasalahan Itu Luar biasa Challenge Apalagi Itu Kita Selesaikan Masalah-masalah Itu Jadi Dengan Kondisi Itu Ya Perlu Mungkin Perlu Hiburan Juga Kalian Perlu Kita Perlu Hiburan Makanya Udahlah Ya Udah Kamu Bisa Boleh lah Setiap Minggu Bisa Nyanyi Tapi kan Di warung Tapi tempat Sendiri Sendiri Bisa Dilihat CCTV Dari rumah Belagi Main Di sana Jadi Salah Satu Sarana Pelepas Stress Kerja Itu Adalah Dengan Bikin Kedai Kopi Yang Ada Live Music Gitu Dimana Dekat rumah Pak Kebetulan Ada Di Depok Ada Beberapa Di sana Ada Beberapa Berarti Enggak Sampu Hebat Hobi Tersalurkan Sambil Usaha Juga Ya Pak Ya Apalagi Selain Kedai Kopi Yang Adalah Music Ya Saya Dengar Katanya Ada Channel Youtube Juga Saya Saya Juga Channel Youtube Loh Channel Youtube Pribadi Apa Isinya Itu Kebetulan Lagi Bikin Kayak Entertainment Gitu Nah Kebetulan Disitu Ini Baru Rencana Sih Kebetulan Sudah Ini Kita Bikin Label Terus Rekaman Terus Lagi Karena Ya Passion Nya Juga Ada Disitu Juga Terus Ada Event Organizer Punya Terus Ya Itulah Terus Ada Youtube Channel Terus Ada Stasiun TV Gak Pak Wah Ini Keren Ini Gini Kalau Seseorang Punya Jiwa Seni Itu Akan Beda Hasilnya Pada Saat Dia Mengerjakan Sebuah Hal Maksudnya Gini Seni Itu Harus Menjadi Bagian Integran Dari Kita Orang Yang Jiwa Seni Tinggi Hatinya Lebih Lembut Dan Jika Jiwanya Lebih Lembut Kerjanya Biasanya Lebih Bagus Kenapa Karena Pakai Hati Kerjanya Kalau Saya Merasakan Seperti Itu Pak Orang Yang Kadang Jauh Dari Seni Gitu Kan Ya Mikinya Target 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 Empilis Data Data Biasanya Ya Aku Aja Gitu Tapi Kalau Ada Seni Dalam Hidupnya Jadi Lebih Bersemangat Dan Pak Hati Betul Gak Jadi Gini Mungkin Kalau Saya Pribadi Mungkin Kalau Target Itu Tidak Ada Exus Apapun Kita Target Harus Dipenuhi Dan Kita Sama Sama Fokus Untuk Mencapai Itu Selain Itu Kadang-kadang Kalau Saya Pribadi Memang Saya Dekat Dengan Teman-teman Dengan Tim Jadi Yaudah Kalau Kita Habis Kita Bicara Kerjaan Kita Sama-sama Ke Cafe Ayo Asal Target Udah Beres Jadi Jangan Sampai Kita Bicara Masalah Kerjaan Kita Tidak Boleh Kalau Ke Cafe Ya Ke Cafe Kalau Bicara Masalah Target Ya Kerja Harus Bisa Membedakan Situasi Kondisi Apa Yang Sedang Kita Lakukan Baik Bayangan Tuh Teman JNE Dari Asisten Driver Dari Kampung Ke Jakarta Menaklukan Ibu Kota Bahkan Indonesia Direktur Operasional JNE Pak Edi Jadi Jadi Intinya Tidak Boleh Gengsi Jadi Orang Apanya Jadi Kalau Kita Bicara Secara Pribadi Sebenarnya Hidup Ini Kan Sebentar Juga Ya Betul Tanya Saya Sekarang Sudah 56 56 Tahun Jadi Secara Pribadi Saya Bagaimana Hidup Saya Bermanfaat Makanya Sekarang Ini Alhamdulillah Saya Sudah Di Kampung Saya Karena Saya Orang Kampung Di Madiun 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 Sekarang Saya Kebetulan Kami Dengan Teman-teman Membuat Yayasan Sekarang Sudah Ada Ada Yayasan Yayasan Dimana Disitu Ada Pendidikan Pendidikan Ada SMP Sama Sama SMK Di Terus Semua Tapi Semuanya Kita Mondok Jadi Sambil Siapa Tahu Mereka Bisa Di Kami Kebetulan Kebanyakan TKW Jangan Sampai Mereka Menjadi Kerja TKW Suatu Saat Bisa Kerja Formal Dan Sudah Kerja Formal Disitu Ada 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 Ubudiahnya Moga-moga Dengan Adanya Ilmu Agamanya Cukup Bagus Kalau Kerja Jangan Sampai Ada Korupsi Walaupun Hal yang Ecil Itu yang Coba Kami Tanamkan Keren Sekali Pak Edi Orang yang Gengsian Makanya Allah kasih Banyak Kemudahan Dan ketika Hal yang Dulu diimpikan Sudah tercapai Beliau Mengembalikannya Kepada masyarakat Keren 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 Pak Paddy Semua yang datang Ke Untold Story Ini Harus Menerima Tantangan Dari Saya Baik Sekarang Saatnya Untuk Putaran Express Nes Pedi Saya akan memutarkan Putaran ini Ya Itu ada yang putih Ada yang hitam Ada yang coklat Ada yang merah Nanti akan saya putarkan Nanti akan saya beritahu Apa Tantangannya buat Bapak Apa ya Saya akan putarkan Atas nama Bapak Mau disuruh berhenti oleh Bapak Saya stop Atau suruh berhenti sendiri aja Stop aja deh Saya stop ya Biar nanti Gatelah luang Baik Stop Oke Ini warna coklat Warna coklat Artinya Bapak sebagai Direktur Operasional JNE Harus Menebak Isi paket Tanpa Melihat Oke Pak Edi Sudah Saya beri penutup mata Pak Edi Di depan Bapak ada kotak Boleh Bapak berdiri Di depan ini ada kotak Boleh tangannya pelan Maju Nah Bapak adalah Direktur Operasional Kira-kira Seorang Direktur Operasional Bisa Menebak Atau bisa menebak Bisa Mengetahui Apa isi dari paket Tanpa melihat atau tidak Ya ini susah lah Silahkan Ada dua ya Pak Ada dua piring Silahkan Piring yang pertama Pegang aja Gak apa-apa Kayaknya kue deh Jika itu kue Kue apa Kue apa ya Kue Lapis ya Kue lapis Oke simpan pak Simpan Kiri yang berikutnya Ada di sebelah kirinya Nah sapi Kerupuk ya Kerupuk Oke Baik Sudah cukup pak Saya akan angkat Yang pertama Bapak dengan benar Menebak adalah Kue lapis Buka aja pak Kue lapis Betul Yang kedua Bukan kerupuk Tapi adalah Kue kuping gajah Hampir sama sih Hampir sama Kalau Direktur bilang Bagus Bener ya boleh 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 Kalau Direktur bilang Mirip Mirip Begitu Baik Paddy Ini Menjadi seorang Direktur Operasional Tentu tanggung jawabnya besar Apa ya Tanggung jawabnya besar Apalagi sekarang dengan jumlah armada yang Berapa? 60 ribu Kurang lebihnya Kurang lebih 60 ribu Ini orang-orang yang bekerja sama Bekerja dengan Kurang lebih 50 ribu Nah 50 ribu Bayangkan dan Teman JNE Dibalik Kebahagiaan teman-teman Menerima paket Ini ada sebuah proses panjang Bagaimana barang itu di pick up Ya pak ya Terus dikemas lagi Dan lain sebagainya Mau ngirim paket Atau mau belanja online Jadi Kebahagiaan Teman JNE Menerima paket Tentu adalah kebahagiaan JNE juga Yang telah Menyalurkan amanah Ya pak ya Betul Betul ya pak ya Betul Oke Coba pak Sekali terakhir nih pak Berikan motivasi Buat teman JNE Supaya bisa Menjadi seperti bapak Jadi asisten driver Menjadi seorang Direktur Operasional Asi motivasi pak Harus dibagikan ini orang hebat ini Soalnya Jadi gini Kalau ini Bicara pribadi saya sendiri Karena saya gak bicara Apa namanya Kepada orang lain Bahwa Diri saya sendiri itu Untuk Untuk diri saya sendiri Saya Dari awal memang Bekerja itu senang Tidak Tidak merasa bahwa Beban Kerja itu beban Itu yang Jadi saya Bekerja ke kantor Itu juga Ringan saja Terus yang kedua Gini Mungkin Kalau kita Bicara Funding Father kita Kan Kalau kita bicara Pak Sobra Tau bahwa Bekerja itu Ibadah Sebenarnya Itu yang Terus kami implementasi Di diri saya sendiri Jadi Saya itu Setiap berangkat kerja Saya berdoa Saya panjang banget Di antaranya Ya Allah Apa yang saya Lakukan ini Hanya karena Engkau Itu yang penting Karena Kalau Kalau kita Bicara ibadah Tapi niatnya Salah Itu kan juga Salah juga Jadi Coba kita Meneri mengenai Masalah Apa namanya Niat kita Jadi memang Semua Semua Pekerjaan itu Kalau diniati Dengan ibadah Insya Allah Itu akan menjadi Ibadah Yang ketiga Sebenarnya Yang 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 saya Lakukan ini Saya itu Bekerja itu Tidak bisa main-main Jadi Bekerja itu Harus benar-benar Harus concern Dan Apa ya Saya selama Selama ini Bekerja itu Biasa Saya harus bisa Memberikan yang terbaik Kepada apa yang Kalau kita Bicara kerja di JNI Ya saya akan Bekerja Sekuatan agar Yang terbaik Untuk JNI ini Karena balik lagi JNI JNI itu adalah Kalau bisa Bicara ini JNI kan Connecting happiness Jadi kalau kita Bicara itu Kita bagaimana Bisa memberikan Kebahagiaan kepada Customer-customer kita Baik itu Sipper Maupun kepada Bayar Atau kepada Penerima dan sebagainya Jadi Saya harapkan Kepada teman-teman Sekalian kan Sekarang ini juga Pekerjaan kita itu Semakin Ekspektasi dari Customer kan Semakin 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 banyak Di antaranya Sekarang Ada COD Dulu orang Orang ngantar Selesai Sekarang harus Ngantar Itu harus Collect uangnya Juga Kadang-kadang Waktu ngantar Juga saya yakin Teman-teman Kurir juga Sekarang ini Harus berhadapan Customer Yang kadang-kadang Juga Yang sering viral Yang masih Belum mengerti COD itu Itu kan yang perlu Namun demikian Inilah Apa ya Tantangan Tantangan kita Saya yakin Kalau kita bisa Melewati tantangan itu Insya Allah JN-nya tetap akan Menjadi nomor satu Setuju pak Tiga tips dari Pak Edi Buat siapapun Kamu yang pengen Sukses Yang pertama Bekerjalah Dengan riang gembira Dengan senang hati Jangan anggap Sebagai beban Yang kedua Bekerja adalah Ibadah Ikhlaslah Yang ketiga Bekerjalah dengan Sepenuh hati Sebaik-baiknya Tujuan yang terbaik Buat tempat Kamu kerja Dimanapun kamu berada Waduh Pak Edi terima kasih Sukses terus Dengan karirnya Kapan-kapan Kalau pandemi sudah selesai Ada cafe buka Kita bareng-bareng ya pak ya Keren Terima kasih kan Oke teman JNN Apapun yang Diobrolkan hari ini Saya yakin Semua isinya baik Inspirasi Motivasi dari Pak Edi Isinya baik Tinggal teman-teman Lakukan Apa yang dianggap baik Karena saya yakin Kebaikan berlaku universal Saya Rolus Mura Praja Sampai jumpa lagi Di JNN Antol Story berikutnya Bahagia bersama Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi